Aku tuh tadi udah sempet prepare semuanya dari jam buah Ternyata hujan gede dan gak jadi Akhirnya aku tidur dulu, tidur siang Dan sekarang jam 5, ada rintik-rintik juga tapi gak apa-apa Buruhannya sudah dipotong sayang ya Daripada disimpan, dimasukin pokas Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir kita ketemu lagi ya Dengan menepati janji akan bikin fruit salad atau salad buah Dengan menggunakan yogurt yang aku bikin kemarin Oke Bikin salad buah ini super gampang sekali temen-temen Pilih buah-buahan yang kamu suka Kebetulan aku punya stok buah adanya yang ini Pengennya sih ada anggur hijau dan anggur hitam Biar warnanya lebih rame dan colorful Tapi di kedai buah terdekat kebetulan stoknya lagi kosong Ya sudahlah ya Aku juga menambahkan nata de coco agar ada tekstur kenyalnya juga Pilih buah-buahan dengan warna yang mencolok Seperti merah, hijau, orange, ungu Untuk membedakan setiap buah yang ada di salad Pilih tekstur buah yang variatif Misalnya menggabungkan buah yang bertekstur renyah Buah yang berair dan buah berserat Perbedaan tekstur ini akan memanjakan gigi dan lidah Masukkan semua bahan untuk dressing saladnya Lalu kita aduk Setelah tercampur rata Baru masukkan buah-buahan Maaf sekali ya teman-teman Ada sedikit kesalahan teknis Waktu masukin buah-buahan ke dalam dressingnya Aku lupa mencet tombol on atau play di kameranya Jadi gak kerekam deh But it's okay Anyway, ini penampakan buah-buahan setelah dicampur dengan dressingnya Kentalnya pas ya Aku sengaja tidak memasukkan buah naga Karena kenapa? Totalnya buah naga akan merubah warna dressingnya menjadi ungu dalam sekejap Nanti aku akan pisahkan sedikit adonan salad yang udah jadi Untuk dicampurkan dengan buah naga Dan akan diwadahkan dengan jar seperti ini Ini rasanya ngeju banget ya Aku suka banget dengan sensasi kejunya Kalau spread kejunya itu sangat ngebantu banget Mendorong rasa kejunya Selain dari keju parut yang kita mix dengan dressing tadi Sangat ngebantu banget Oke teman-teman, semoga hari teman-teman menyenangkan Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya Sampai ketemu dengan resep-resep berikutnya Bye!